Intro Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung melaksanakan pembukaan pertemuan rutin sarasihan interaktif Badan Peradilan Umum atau Perisai Badilum di Gedung Sekretariat MA Jakarta. Acara pertama Perisai Badilum dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Bambang Mianto dengan menghadirkan narasumber Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI Duerso Budi Santiyarto. Hadir pula mantan Ketua Kamar Pengawasan MA Periode 2023-2026 Ansyah Rul dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanuddin. Dalam pembukaan, Bambang Mianto mengungkapkan diskusi interaktif ini digelar karena keprihatinan Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum atas minimnya kegiatan berbagi ilmu dan wawasan karena keterbatasan jarak dan waktu. Dengan adanya kegiatan Perisai Badilum ini, Bambang berharap dapat memberikan masukan ilmu, wawasan, dan informasi kepada para aparatur pimpinan pengadilan, hakim, dan panitra pengadilan agar dapat memberikan pelayanan hukum yang terukur dan standar kepada para pencari keadilan. Diskusi interaktif ini atau disingkat dengan Perisai Badilum itu digagas memang karena keprihatinan Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait dengan sharing ilmu dan teknologi serta informasi karena memang keterbatasan jarak, keterbatasan waktu sehingga komunikasi pimpinan dengan daerah tentunya sangat terbatas. Dengan menggunakan media teknologi informasi di mana kita bisa memberikan informasi baik tentang pengetahuan hukum informasi tentang kondisi-kondisi terkini di Mahkamah Agung kita bisa langsung berikan kepada mereka tanpa terbatas waktu dan tempat sehingga saya berharap dengan ilmu yang bisa tersampaikan kepada mereka semua baik dalam bidang hukum, keterampilan hukum, dan ilmu sosial serta kode etik maka seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum bisa memberikan layaran yang terukur dan standar terstandar untuk seluruh masyarakat di Indonesia Dalam kesempatan yang sama Ketua Pembinaan Mahkamah Agung Dwi Erso Budi Santiarto mengapresiasi upaya Dirjen Badilum dalam memberikan pembinaan dan juga semangat para peserta diskusi Ia berharap diskusi Perisai Badilum mendatang menghadirkan tema materi dan pembahasan yang lebih menarik Selain itu, dia juga berharap kegiatan diskusi ini dilakukan secara berlanjut agar bermanfaat bagi lembaga dan hakim dan tenaga teknis di satuan kerja yang ada di Indonesia Respon dari para satger di bawah yaitu sekitar 400 lebih tadi sangat luar biasa hadir semua dan mengikuti secara antusias serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan mudah-mudahan untuk episode berikutnya Badilum bisa memberikan judul atau tema yang menarik juga sehingga acara ini bisa ditunggu-tunggu oleh para hakim yang ada di pengadilan di bawah pengamakung Meski diskusi dilakukan secara daring para peserta tetap antusias mengikuti kegiatan ini di mana sebanyak 416 satuan kerja ikut serta di dalamnya Tema yang diangkat pada diskusi perisai Badilum Perdana ini mengangkat tema hakikat jabatan hakim dan jabatan kepaniteraan serta kode etiknya Rencananya kegiatan diskusi perisai Badilum akan rutin diadakan setiap satu bulan sekali kegiatan ini merupakan gagasan dari kelompok kerja Sistem Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Terima kasih telah menonton!